Guna menjaga daya tahan tubuh terhadap COVID-19, pemerintah Kabupaten Pakpak Barat menyarankan warganya menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi olahan berpahan gambir. Gambir yang menjadi produk pertanian Pakpak Barat diketahui mengandung zat antioksidan katesin yang berfungsi meningkatkan kekebalan tubuh. Kalau berdasarkan cuplikan berita tadi, gambir disebut sebagai salah satu tanaman yang kandungan katekinnya bersifat antioksidan dan dapat meningkatkan imunitas. Dan memang di Kabupaten Pakpak Barat telah sejak lama membudidayakan tanaman gambir serta beberapa produk olahannya. Mungkin karena minum teh gambir juga ya, sampai sekarang kabupaten ini masih berada di zona hijau penyebaran COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara. Bisa jadi. Gambir atau masyarakat Pakpak biasa menyebutnya gambir merupakan tanaman endemik yang banyak tumbuh di Kabupaten Pakpak Barat yang telah dibudidayakan sejak lama. Hingga saat ini gambir terus bertahan menjadi salah satu pertanian andalan masyarakat. Tentu bukan tanpa alasan. Perawatan yang ringan, pengolahan yang relatif mudah, belum ditemukannya hama dan penyakit tanaman yang berdampak serius pada kesuburan tanaman gambir dan harga jual yang relatif stabil menjadi alasan mereka masih setia menanam gambir. Lalu bagaimana mereka mengolah tanaman ini? Ya, jadi cara pengolahan gambirin, habis kita petik batang nanai, baru kita rebus, kira-kira pengrebusan dekahna sekitar dua jam. Habis dua jam, baru kita pres, baru pengendapan namanya sada berengin. Nggak kisah sada berengin yang kita dapkan, baru si tiri simo. Tiri sih paling-paling telu jam, nggak boleh cetak ini. Jadi habis pencetakan, baru arm penkena, baru mau saya sirimpikan. Jadi nggak kisah irimpikan nih ya, ya baru mau si bangkan ini penyemburan bagian. Jadi setelah nadekah nasang kerah ya, hampir 6 sampai pituari. Karena N untuk perbijinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!